Politeknik Negeri Semarang merupakan perguruan tinggi vokasi yang memiliki kewajiban menjalankan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menerapkan IPTEC bagi masyarakat. Melalui hibah bersaing DRPM Kemenristekbrin, tahun anggaran 2021 dengan Ketua Ragil Trindrawati STMT, anggota Farika Tonoputri STMT, dan Rizka Ajeng Rohmatika STMT, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema program kemitraan masyarakat yang berjudul PKM UKM Cinglung Selukatan, Desa Selukatan Kejematan Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Objek sasaran dari kegiatan ini adalah UKM Cinglung Selukatan dengan pemilik Bapak Setia Di Pramono yang berada di Desa Selukatan Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan baik di bidang produksi maupun bidang manajemen. Dalam bidang produksi, keseluruhan produksi dilakukan dengan cara konvensional, sehingga kapasitas produksi tidak maksimal dan tidak efektif. Dalam bidang manajemen mutu dan kesehatan, pembuatan produk dilakukan pada ruang produksi yang menyatu dengan rumah tinggal, dengan kondisi seadanya tanpa memperhatikan beberapa aspek penataan ruang maupun mutu dan kesehatan dari makanan yang dihasilkan. Dalam bidang manajemen pemasaran, pemasaran dilakukan dengan sistem pemasaran dari mulut ke mulut, serta bergantung pada tengkulak. Belum menggunakan media pemasaran berbasis online, serta belum memiliki branding produk. Hasil program pengabdian kepada masyarakat ini meliputi 1 unit ruang produksi dengan luas 24 meter persegi. Ruang produksi dibagi menjadi 2 ruangan. Ruang pertama, untuk pemotongan cingklung dan pemarutan singkong. Ruang kedua, untuk pengukusan dan pencucian singkong. 1 unit mesin pemotong adunan cingklung dengan dimensi 120 x 70 x 80 cm, dengan kapasitas 60 kg per jam. Pemanfaatan 3 media sosial dan 2 e-commerce sebagai pemasaran online. Terciptanya branding produk berupa 1 buah logo dan 1 buah kemasan. Satu unit ponsel berbasis Android. Seluruh rangkaian program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, tingkat ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di desa selukatan, khususnya UKM Cingklung Selukatan. Dengan peningkatan jumlah penjualan dan optimalisasi pengelolaan UKM ini, dapat menciptakan desa mandiri ekonomi. Saya Setia Di Pramono, pemilik UKM Cingklung Selukatan, mengucapkan terima kasih atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kemajuan UKM dan meningkatkan produktivitas kami. Terima kasih. Terima kasih.